Ya pemirsa patah hati karena diputus cinta oleh kekasihnya, seorang juru parkir di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas usai menenggak minuman keras oplosan. Margono, pemuda yang berprofesi sebagai juru parkir di Pasar Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ditemukan warga sudah tidak berjawa di tepi jalan. Di samping jasad korban ditemukan kantong plastik berisi minuman keras oplosan serta mulut korban yang juga masih berbau aroma miras. Penemuan jasad ini membuat warga sekitar Pasar Cilengsi heboh karena sebelumnya korban mengaku patah hati usai hubungan cintanya diputuskan oleh sang kekasih. Warga juga sempat melihat korban yang membeli miras oplosan di salah satu warung. Memasakkan masyarakat bahwa ada seorang meninggal di depan. Sudah ditemukan identitas itu. Selamat serba ya, kemudian disini kerja sebagai parkir di jalan. Ini tadi informasi dari ini katanya tadi punggigil. Kali ke sini, ke TKP, ternyata sampai sini sudah dalam keadaan kelumpuk. Kelumpuk, terus saya bekerja tuan tadi, udah di leher sama langsung saya, dari pengalaman saya, saya senter matanya dengan pakai, dengan senter. Ternyata sudah tidak ada gerakan. Kebetulan kalau orang ini kenal dari dulu. Kesehariannya apa sih Pak? Kesehariannya dia biasa parkir di antara pasien. Apa itu berbau minuman atau gimana? Kalau dari pengalamannya ya. Kalau dari pengalamannya tadi pagi aja, tadi aja sore ada yang melihat katanya minum. Setelah melakukan identifikasi, polisi membawa jasad korban ke rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, INews, melaporkan.